Asam urat sebenarnya memiliki fungsi dalam tubuh yaitu sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Metabolisme tubuh secara alami menghasilkan asam urat. Asam urat menjadi masalah ketika kadar di dalam tubuh melewati batas normal. Apa saja faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol dan asam urat dalam tubuh? Asupan purin merupakan faktor utama yang berhubungan dengan kadar asam urat darah. Di mana semakin tinggi pemasukan purin maka asam urat juga semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar asam urat dalam darah adalah yang pertama usia dan jenis kelamin. Proses penuaan akan mengakibatkan gangguan dalam pembentukan enzim uricinase yang mengoksidasi asam urat menjadi alotanin yang mudah dibuang. Jika pembentukan enzim ini terganggu maka kadar asam urat akan menaik. Yang kedua asupan senyawa purin berlebih. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi purin merupakan faktor utama dari asam urat. Bahan pangan yang tinggi kandungan purinnya misalnya daging, jarawan, kepiting, kerang, keju, kacang tanah, bayam, buncis, dan lain-lain. Yang ketiga konsumsi alkohol berlebih. Minum alkohol dapat menimbulkan serangan got karena alkohol meningkatkan produksi asam urat. Kadar laktat asam darah meningkatkan akibat produk sampian metabolisme normal alkohol. Yang keempat aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik menyebabkan peningkatan kadar asam laktat. Asam laktat terbentuk dari proses glikolisis yang terjadi di otot. Jika otot berkontraksi di dalam media anaerob, yaitu media yang tidak memiliki oksigen, maka glikogen menjadi produk akhir glikolisis akan menghilang, muncul laktat sebagai produksi akhir utama. Peningkatan asam laktat dalam darah akan menyebabkan penurunan pengeluaran asam urat oleh ginjal. Yang kelima obat-obatan tertentu. Obat anti hipertensi terutama thiazin, obat-obatan diuretik, aspirin dosis rendah, dan lain-lain. Yang keenam, penyakit seperti leukemia, gangguan fungsi ginjal, sehingga ekspresi asam urat menjadi terhambat. Polisitemia, diabetes mellitus, hiperurisemia, dan hipertensi dapat menyebabkan tingginya kadar asam urat terendah. Yang terakhir, kegemukan atau obesitas. Seseorang menyatakan obesitas jika IMT-nya lebih dari 30. Obesitas merupakan salah satu faktor gaya hidup yang berkontribusi terhadap kenaikan asam urat selain diet tinggi purin dan konsumsi alkohol. Mungkin bisa dilanjutkan kepada teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Faiza Indonesia. Selanjutnya, kepada Saudari Latifah Maharani di Persilat. Tadi sudah sangat-sangat jelas ya, dijelasin sama Raiza. Mungkin saya akan menambahkan yang patofisiologi asam urat. Patofisiologi asam urat. Penyakit asam urat atau gout adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat terlalu tinggi dalam darah. Pada kondisi normal, purin dan asam urat tersebut akan keluar melalui urin dan pada kondisi tidak normal, tubuh akan menghasilkan asam urat dalam jumlah lebih, namun tak maksimal pengeluarannya. Biasanya kondisi ini terjadi karena ada masalah pada ginjal. Akibatnya tubuh yang tidak dapat mengeluarkan purin tersebut secara maksimal akan mengendap dan berubah menjadi kristal asam urat di seluruh bagian tubuh sehingga kristal asam urat ini akan terbentuk di area persendian dan juga ginjal. Kondisi ini, dalam kondisi ini, maka tubuh akan merasakan peradangan dan rasa sakit. Bagian tubuh yang terkena terutama adalah bagian sendi yang berada di ujung tubuh seperti ibu jari kaki, sedangkan sasaran lainnya adalah sendi pada siku, lutut, pergelangan kaki, tangan, maupun bahu. Radang persediaan karena gangguan asam urat akibat dari kelebihan asam urat dalam aliran darah yang tidak dapat dibuang, sehingga menupuk dalam bentuk kristal tajam pada sendi yang dapat merusak lapisan tulang rawan. Atritis got atau rematik karena asam urat adalah radang sendi yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di pesendian. Ini kayaknya udah ya tadi sama Faisa. Mungkin langsung saya skip ke analisis masalah. Bagaimana hubungan antara nyeri sendi tangan dan kaki dengan diet yang dilakukan oleh Tuan Tohir? Penyakit asam urat atau got adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat terlalu tinggi di dalam darah. Atritis got atau rematik karena asam urat adalah radang sendi yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di pesendian. Atritis got ini terjadi karena kesalahan metabolisme purin. Pada kondisi normal, asam urat pada laki-laki adalah 7 mg per dl dan untuk wanita adalah 5,1 mg per dl. Kadar asam urat Tuan Tohir adalah 8,5 mg per dl. Ini disebabkan oleh pola diet yang salah di mana beliau banyak mengonsumsi makanan yang mengandung purin yaitu dalam skenario adalah gorengan. Akibat tubuh yang tidak dapat melakukan purin tersebut secara maksimal akan mengendap dan berubah menjadi kristal asam urat di seluruh bagian tubuh sehingga kristal asam urat ini akan terbentuk di area persendian dan juga ginjal. Kondisi ini maka tubuh akan merasakan peradangan dan rasa sakit. Bagian tubuh yang terkenal terutama adalah bagian sendi yang berada di ujung tubuh seperti bujari, sendi pada siku, lutut, pergalangan kaki, tangan maupun bahu. Radang persendian ini karena gangguan asam urat akibat dari kelebihan asam urat dalam aliran darah yang tidak dapat dibuang sehingga menumpuk dalam bentuk kristal tajam pada sendi yang dapat merusak lapisan tulang rawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudari latiwamlah Rani. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya asam urat. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan tapi ada beberapa yang tidak disebutkan jadi saya akan melengkapinya. Jadi asam urat itu kan tadi terbentuknya itu dari katabolisme purin yaitu dari adenin dan guanin. Nah kalau dari awal itu adenosin melalui enzim adenosin diaminase akan diubah menjadi inosin. Selanjutnya inosin akan diubah menjadi hipoksantin melalui enzim purin nukleosida oksidase. Hipoksantin akan diubah menjadi santin melalui enzim santin oksidase. Lalu untuk yang guanosin ini, guanosin melalui enzim purin nukleosida fosforilase diubah menjadi guanin. Guanin melalui enzim guanase akan diubah menjadi santin. Santin melalui enzim santin oksidase akan diubah menjadi asam urat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit hubungan antara asam urat sama asupan lemak. Jadi penyakit asam urat itu berkaitan dengan pola asupan makanan. Sehingga salah satu cara pencegahannya adalah dengan mengontrol pola asupan makanan. Jadi kalau tidak dikontrol, kadar asam urat antara akan berlebihan dan menimbulkan penumpukan kristal asam urat yang apabila terbentuk pada cairan sendi akan terjadi penyakit asam urat atau gout yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi faktor risiko yang mempengaruhi tuninya asam urat adalah umur genetik asupan purin yang berlebihan, kegemukan, penyakit jantung, dan konsumsi obat obat antar tentu. Nah konsumsi purin terdapat dalam daging dan siput berhubungan terhadap psikop peningkatan kadar asam urat. Asam urat yang berlebihan tidak akan tertampung dan termetabolisme seluruhnya dalam tubuh yang mengakibatkan peningkatan kadar asam urat dalam darah yang disebut juga hiperolizemia. Nah dislippidemia itu berupa serum kolesterol yang tinggi, triglycerida, kolesterol total, kadar apolipoprotein B, rasio triglycerida terhadap kolesterol HDL, dan kadar apolipoprotein B terhadap A1 itu menyebabkan, dan kadar HDL yang rendah itu menyebabkan kadar serum asam urat yang tinggi. Di peningkatan adipositas atau masa lemak juga dapat mempengaruhi timbulnya gout. Hubungan antara obesitas dan kadar serum asam urat dapat dikaitkan dengan penurunan pembersihan asam urat pinjal dan aktivitas santin oksidase yang melimpah di jaringan adiposa. Jadi abnormalitas metabolisme lemak pada akhirnya dapat mengurangi pengeluaran asam urat. Jadi asam urat dalam darahnya itu meningkat. Selanjutnya saya akan menjawab analisis masalah yang berhubungan dengan learning issue asam urat. Bagaimana mekanisme dislippidemia menyebabkan nyiri sendi? Dislippidemia tadi yang ketidakseimbangan lipid, tingginya kadar kolesterol, LDL, triglycerida, dan HDL. Hal tersebut menyebabkan kadar serum asam urat yang lebih tinggi. Abnormalitas metabolisme lemak pada akhirnya dapat mengurangi pengeluaran asam urat. Akibatnya kadar asam urat dalam darah akan berlebihan menimbulkan penumpukan kristal asam urat yang apabila terbentuk pada cairan sendi akan terjadi penyakit asam urat atau gout. Nah gout itu ditandai dengan peradangan sendi yang menyakitkan. Selanjutnya mengapa kelebihan asam urat dapat menyebabkan nyiri sendi? Berapa batas maksimal kadar asam urat? Batas normal asam urat dalam darah manusia Berapa batas maksimal? Berapa batas maksimal? Terima kasih.